Indonesia meraih medali emas pertama pada ajang Paralimpiade 2020 dari cabang bulu tangkis. Emas untuk Indonesia dipersembahkan oleh ganda putri Leani Ratri Oktila dan Halimatus Sadiah pada Sabtu, tanggal 4 September 2021 di Yoyogi Stadium. Leani, Halimatus berhasil mengalahkan pasangan Cina dua game langsung dan meraih medali emas pertama bagi Indonesia. Leani Ratri Oktila yang lahir tanggal 6 Mei 1991 adalah pemain bulu tangkis para Indonesia. Dia memainkan tiga variasi olahraga yaitu tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran. Pada tahun 2021, ia memenangkan medali emas para bulu tangkis pertama untuk Indonesia dalam acara ganda putri Paralimpiade Musim Panas 2020 bersama Halimatus Sadiah. Awalnya, Leani bermain bulu tangkis sebagai atlet biasa sejak berusia 8 tahun, dan dia berlaga di ajang nasional mulai tahun 1999. Namun Leani mengalami kecelakaan sepeda motor pada tahun 2011 yang menyebabkan kaki kirinya mengecil. Karena itu Leani memutuskan untuk pindah ke kelas disabilitas. Sementara itu pasangannya, Halimatus Sadiah lahir tanggal 17 September tahun 1999 di Mojokerto, Jawa Timur. Perempuan yang biasa dipanggil Alim ini tubuh dan dibesarkan di pondok pesantren Sabilul Mutakin. Alim sudah mulai berlatih badminton sejak kelas 5 sekolah dasar di salah satu klub yang bernama Bando Sport Mojo Sari. Dia berlatih lima kali dalam seminggu dan rutin setiap akan ke tempat latihan mengayuh sepeda ontel miliknya. Pada awal-awal terjun ke dunia badminton, Alim tidak mau bermain di kelas disabilitas karena merasa mampu bertanding di kelas biasa. Setelah menerima tawaran dari Dispora Jawa Timur untuk mengikuti kejuaraan tekan Paralimpik Pelajar Nasional ke-6 di Jakarta pada tahun 2013, Alim mulai bertanding di klasifikasi SL4. Alim yang masuk klasifikasi SL4 pada saat mengikuti kejuaraan tersebut meraih medali emas. Alim kemudian bergabung dengan NPC Indonesia dan mengikuti program pelatihan nasional di kota Solo. Alim yang memastikan satu tiket untuk berlaga di Paralimpiade Tokyo 2020 bersama Le Anir Atri Oktila akhirnya berhasil meraih medali emas untuk Indonesia di ajang tersebut. Terima kasih telah menonton!